Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlammers Masih dengan konten Magic Chest guys ya Jadi kali ini gue bakal kasih liat kalian Gameplay dengan menggunakan Recovery guys ya Ini adalah commandernya Ragnar Jadi ini kayak Tujuan permainannya akan sedikit berbeda Sama gameplay-gameplay Yang sebelumnya gue bikin Kalau Ragnar ini tuh tipenya itu kalian adalah Gimana caranya kalian gacha Dapetin 1 hero bintang 1 Yang bakal kalian pake Kuat sampe ke late game Nah di dalam contoh ini Gue bakal ambil Mia ya Kalian bisa aja ambil mungkin Zilong Mungkin Martis atau mungkin bahkan Kayak Chow gitu ya Yang pokoknya bintang 1 kalian harus kumpulin ke bintang 3 Terus kalian sama dapetin Item-item yang kalian mau Disini gue coba ngambil Chow dulu Dan Mia Jadi kita belum tau bakal main apa sebenernya Jadi kita bakal melihat Nanti kayak progress game-nya gitu Jadi kalian disini harus kayak Cepet-cepetan nabung duitnya guys ya Jadi kalian pengen Duit kalian tuh terus di 10 Terus kalau misalkan Memungkinkan Nanti di 20 Supaya interest kalian tinggi Supaya kalian bisa ngeroll terus istilahnya Jadi kita lihat Di awal-awal ini Kita bakal dapetin 3 item disitu Nah disini gue agak sedikit Nahan dulu karena gue belum tau Pengen main apa Jadi sepatunya gue bakal tahan dulu Dan disini kita lihat Dapet Argus Argus ini kan lumayan ya Buat kalau kalian main marksman Argus itu juga salah satu yang kayak Walaupun dia level 1 Dia tuh matinya tuh gak instant gitu Terus disini gue liat Semenjak buat di round 2 Round 3 Round 4 Gue gak bakal masukin hero 1 pun Tujuannya apa? Biar kalian tuh kejebret semua ya Kejebret semua Darah kalian ntar abis Pas fade box pertama Kalian bisa menjadi Orang yang pertama buat ngambil Karena disini efek recovery ini Pada saat kalian At the end of the battle Setiap selesai permainan Kalau darah kalian kurang dari 25 Kalian bakal regen sebesar 8 Jadi kalau misalkan kalian darahnya 1 Ntar jadi 9 Kalau misalkan kalian menang lagi Dari 9 Gak usah menang sih Kalau kalah pun ya tetap nambah Tapi kalau misalkan udah tinggal 1 Kan mati lah ya biasanya 1 jadi 9 9 jadi 17 17 jadi 25 Tapi kalau kalian darahnya 24 Itu nambah 8 24 jadi 32 Jadi kalian manfaatin itu Supaya kalian bisa awal-awal Kalah-kalah terus ya Ngambil di early game Terus kalian dapetin item-item Terakhir-terakhir baru kalian Bisa comebackin Ya emang Cara ini menurut gue Kayak Gue udah pake berkali-kali sih ya Sejelek-jeleknya Dengan cara segini Dan cara seperti ini Gue tuh dapetin Apa namanya? Juara 2 gitu ya Jadi kalian boleh coba sendiri ya Kasih tau gue gimana kalian Menyukai strategi ini Jadi disini gue gak bakal Naruh hero apa-apa Sampai ke fate box Kita langsung skip aja Oke guys Ini udah di round keempat ya guys Kita liat disitu gue selalu jaga Keuangan gue di 21 Dan kita liat darahnya tinggal 64 Baru fate box pertama Tinggal 64 Barang sepatunya gue belum ambil sama sekali Disini kayaknya gue udah belum berpikir Gue punya Alucard Gue punya Martis Gue punya Argus Kayaknya gue bakal main Weapon Master Dicampur sama Marksman disini ya Karena Marksman itu Awal-awal kuncinya kalian tuh Roll Mia itu Kalau bisa tuh di slot 5 Itu kalian roll Mia terus Sampai kalian bisa dapetin Mia bintang 3 Dan dengan cara seperti ini Sebetulnya kayak Kalian Kemungkinan besar banget Buat dapetin Zilong bintang 3 Ya Martis bintang 3 Tapi sih gue sekarang Lebih prefer Pake kombonya tuh Argus Alucard Sama Zilong sih ya Soalnya Zilong bakal lebih kuat Buat ngebantu Buat early gamenya Kayak Pukulannya area Argusnya buat TB Alucardnya buat di comboin sama Granger Supaya kalian punya Anti Magicnya guys ya Soalnya disini sekarang Banyak banget Meta-meta Menggunakan Magic Disini kita liat Udah ambil hero-hero Baru kita mulai masukin ya Disini gak harus menang guys ya Kita ya Tujuannya tuh Disini satu ya Cuma meminimalisir kalah ya Jadi kalah gak apa-apa Tapi Jangan Gede-gede lagi guys Kalau tadi kan kita Ngincep fight box Makanya kita hajar Abis-abisan guys Supaya kita Berada di paling bawah Jadi kita masih liat Disini lawannya Langsung assassin guys ya Tentunya kita lawan assassin Di awal-awal Gak bakal menang Disini gue juga agak bingung sih Dengan permainan si Love ini Dia menggunakan Antenak-penar Recovery Tapi dia mainnya Winstreak gitu Jadi Menurut gue agak sedikit aneh Dan disini yang kita achieve adalah Darah yang sedikit Jadi fight box Kita bisa pilih Apapun yang kita mau Jadi kalian tuh ntar Pas light game itu Gak ada alesan bilang Waduh bang gue kalah Gak ada barang Gak mungkin Soalnya kalian tuh Dua kali fight box Kalian yang milih sendiri Dan tadi Di fight box pertama itu Kita emang gak dapet Apa-apa istilahnya Karena tadi kita first pick Tapi kita cuma Dapet talent Resslet Karena itu yang paling bagus Sisanya Ada Sebetulnya ada blade armor sih Gue sebetulnya salah Sebetulnya gue mesti ambilnya blade armor aja Dan sisanya semuanya item magic Nah disini kita lihat Kita sudah mendapatkan Satu Zilong Dan disini karena Minya belum ada Damage banget guys ya Gue bakal masukin Carinya terlebih dahulu Karena sekarang disini Gue sebetulnya Incarannya tetap kalah ya Tapi pengen itu kalah Jangan banyak-banyak Sekarang kalau misalkan kita kalah Kita dapet bonus Dapet dari lustrik Dapet dari lustrik Lumayan tuh ya Plus 3 Plus 3 Plus 3 Dan disini kita lihat ya Sepertinya kita bakal Mungkin menang atau kalah nih guys Kita kayak bakal kalah disini Soalnya damage-nya gak ada Dan disitu Si charge-nya sama si alukartnya Eh alukart sama lain slotnya tuh misah Jadi Zilongnya gak bisa Burst area gitu ya Dan masih kalah Mudah Masih lihat disitu Ada Martis disini Kita lihat 6 Losing streak bonus Plusnya 5 Nah disini udah mulai Ada hawa-hawa segar ya Mia-nya udah dapet Terus Argusnya juga dapet Karena disini Pagi-pagi gini Biasanya orang-orang lain tuh Gak ada yang gacha guys ya Jadi kita gacha sendiri Hero-hero bintang 1 tuh Bakal keluar semua Apalagi slot kalian masih 5 Masih 4 Itu kayak Dapetin Mia Dapetin Cho Dapetin Martis Dapetin Zilong Itu gampang banget Tapi disini Zilongnya kita lihat Udah mulai seret ya Karena tadi Gue liat ya Setelah gue liat-liat Emang replaynya Emang Zilongnya tuh Udah ada yang ngumpulin guys Ntar di midgame juga Gue bakal cek ya Kenapa Zilongnya gak dapet Emang karena Zilongnya ini Diambilin terus guys Dan disini ada Hasklaw Ada golden stuff dulu juga Dan disini Gue kalo main Mia itu Menurut gue Salah satu item wajibnya Adalah golden stuff Kalian boleh Menurut gue Gak punya Hasklaw Tapi menurut gue Golden stuff tuh harus Karena misalkan Kalian punya Damagenya ya Misalkan kalian pake BOD BOD sama Hasklaw Kalo tembakannya lambat Itu clearingnya juga lambat Susah Tapi kalo ada BOD Sama si golden stuff Itu menurut gue Damagenya bakal dimasukkan Nah Menurut gue Golden stuff itu Item OP sih ya Item OP dalam artian apa Karena dia itu Apa ya Attack speednya itu Bisa setiap kali Membang itu 2,5% Nambah attack speed Dan itu gak ada batasnya Jadi kalian makin lama tuh Gebuknya makin cepet terus Disini gue masih coba Taruh di Argus aja Tapi kita liat Langsung mati Ternyata guys Dan apakah kita bakal menang Kita sepertinya bakal menang Disini ya Soalnya kita juga lumayan Thanky Alucard itu Kalo level 2 Di awal itu Bener-bener bisa ngebantu Jadi kalian kalo dapetin Alucard juga Kalo bisa diambilin lah Dicicil-cicil ya Dari round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Cicil kalo ada Alucard Soalnya dia bakal Membantu banget Buat kalian Bertahan ya Setelah Menunggu fatbox yang kedua Disini kita masih Yang paling rendah guys Yang 42 Poinnya Tapi gue masih Chill aja Karena gue tau disini Gue punya recovery guys Darah 25 Gak masalah Disini Mia nya udah mulai Ada bau-bau Sedap juga guys Sudah mulai terkumpul Banyak guys Sudah ada 6 Cari nya juga disini Level 2 Good start banget Menurut gue Cuma Moskov nya nih Yang seret 1 Disini sebetulnya gue Kayak bingung Mau taruh itemnya dimana Apakah dimia gitu ya Tapi gue coba taruh dimia dulu Mustinya kayaknya Kalo misalkan Awal-awal kayak gini Kalian taruh di Alucard sih Tapi disini Masalahnya Alucard nya Gak punya defensive ya Jadi takutnya sebelum dia Lifesteal Guanya tuh Mati duluan ya Itu yang gue seremin Kita liat ya Kayak bertahan Tapi Alucard tuh Pake armor Itu bener-bener Gak ada obat guys ya Weapon Master 3 Plus Alucard Itu bener-bener Kayak susah banget Buat dibunuh Dan dia bisa Lifesteal Terus-terusan guys ya Oke kita kalah lagi Disini Darahnya langsung 26 guys ya Jadi disini gue udah mulai Agak sedikit Khawatir guys ya Kalo misalkan Kayak sebelum Fatebox ini Kita sudah mulai Mendekati HPnya tuh sekitar 25 Tapi gak apa-apa Kita gas terus ya Kita tuh gak boleh Takut sekarang guys Karena ini kayak Intu menuju kemenangan tuh Tinggal sedikit lagi sebenernya Argus Kita dapetin bintang 2 disini Bakal mencoba untuk bertahan Karena sebetulnya tadi kita lawannya Bisa menang lawan kita Karena tadi dia punya Alucard bintang 2 Dengan Blade Armor Jadi sebetulnya kalo misalkan Mereka hero nya gak kuat-kuat banget ya Itu sebetulnya kita bakal bisa menang Disini Alucard nya gue yang kasih item Attack speed nya bakal makin cepet Setiap gebuk Makin lama tuh makin Apa ya Durasi pukulannya makin lama Makin cepet Tapi disini harus kena takedown Sepertinya guys ya Duluan Itu dia yang gue takut guys ya Alucard Dia posisinya ada di depan Dia gak punya armor Gue kasih item Dia gak bisa bertahan lama Dan disini kita lihat Ceder tinggal 9 Modar ya Modar Modar tinggal 9 Tapi good news nya guys ya Kita ada di brado yang paling bawah Terus kita bakal milih Fatebox pertama Jadi kayak Gue disini desperate Minta item guys ya Karena disini Attack speed nya udah ada Kita tinggal butuh BOD Kalau gak bersaker fury Tapi disini Ternyata ya guys ya Disini gak ada apa-apa Jadi gue milih ya Udah lah Gue akan ngambil Marksman dulu guys Alan Marksman Supaya ntar kita Jadiin 6 Marksman nya Lebih gampang Kita istilahnya Tinggal nambahin 2 slot lagi Ya kan 3 plus 6 9 kurangin 1 Jadi 8 slot aja tuh Kita sebenernya udah bisa Jadiin 6 Marksman guys Buat light game nya Dan disini gue bakal gas ya Masukin Moskov dulu Sepertinya Soalnya disini slot nya kan Masih kurang guys ya Tapi kita gak perlu masukin slot juga sih Soalnya ini Alucard nya juga udah dapet Talent Marksman Tapi disini gue masukin si Siapa namanya Moskov Karena kita udah takut ya Mau mati Buat dapetin combo abisnya Supaya musuh itu Physical defense nya tuh Berkurang ya Jadi lumayan Item nya disitu Agak sedikit Gue sebar Sepertinya guys ya Oh gak Semuanya di Alucard ya Di Alucard semua Karena disini Kari juga gak pake item Udah bisa bunuh-bunuh Para-para tank nya guys ya Jadi Alucard disini Bakal menjadi tumpuan utama Kali ini gak ada yang hit Serot Isi darah Disitu Mia nya kalah by one Masih menang disini guys Disini kalau misalkan Gue kalah lawan satu hero Juga gak masalah guys Karena dari sini 9 plus 8 Jadi 17 Jadi kayak Kalau misalkan Musuhnya tuh cuma Sisa 1 kita kalah Itu kayak Istilahnya darah kita Bakal naik turun-naik turun terus Dan ini darah gue Jadi 17 Kalau next match ini Kita bakal menang lagi Bakal jadi 25 Ya balik lagi tuh ya Ke titik awal kita guys Jadi Selalu kita bakal ada Di titik darah yang lumayan aman Disini Mia nya kita lihat Dapet satu lagi guys Masih pengen Yang gue cari Tapi kayaknya Lebih memilih untuk copy ya Disini sebetulnya Gue copy nya Lebih milih Argus ya Karena Argus bintang 3 Tentunya pasti lebih kuat kan ya Secara logika guys ya Jadi gue pilih Argus Dan akan menunggu Mia nya Karena disini kita masih slotnya juga 6 Karena slot 6 itu Mia tuh Kemungkinan keluarnya tuh Masih besar banget guys Disini kita lihat Argus level 3 Slot-slot Argus level 3 Pakai Teller Marksman ya guys ya Jadi kita lihat ini Pukulannya juga pasti berdarah guys Hilang guys ya Dan darah kita sudah di 25 lagi Golp nya juga kita berhasil Nahan ke 20 Dan ini kayak Waktunya kita buat comeback Sepertinya Tinggal nunggu 1 Mia lagi disini Abis ini bakal ada Ini juga lawan monster Jadi bakal dapet tambahan item lagi Karena disini kuncinya adalah Kita dapetin item-item guys ya Udah dapetin Talent Marksman tadi Terus kita bakal dapetin item lagi Abis ini Gue sih berharap banget sih nih Antara Ya sekarang tuh BOD atau Barzaker Fury sih Dan disini kita lihat Mia nya Dapet bintang 3 guys ya Orang-orang slotnya Semuanya udah 7 guys ya Tinggal gue aja di Slot 6 sendirian guys Dan itu masih 20 ya Di bawah tuh masih 20 Buat upgrade-nya guys Jadi emang Bener-bener nunggu Kita berada di paling bawah Dan kita lihat Gak tanpa disadari ya Darah kita tadi tinggal 9 Sekarang kita udah menyusul Ke atas guys ya Si Ksatria Dan TJ Si Kersov itu udah Turun ada di bawah kita guys Ya disini kayak Lumayan suka sih gue ya Karena dia ada 2 peti Disini sepertinya gue bakal Ngamanin yang namanya Khasklau dulu Dan juga dapet Talent Marksman lagi Disini gue tambah Senang lagi guys ya Karena yang mestinya 8 slot Baru 6 mm Tapi dengan Didapetin lagi Disini Ya namanya Buletan ini Kristalnya Marksman Gue tuh cuma butuh 7 hero aja guys Buat achieve Berapa hero Ya 7 hero Buat achieve 6 Marksman Karena 2 Kristal Marksman nya Gue masukin Ke Argus dan juga Alucard Jadi disini bener-bener Poin Bagus banget buat gue Gue tinggal upgrade 1 lagi Itu tinggal gue masukin Wan-wan aja guys Tapi disini gue masih sayang Karena gue yakin ya Darah gue 25 Gue gak mungkin mati Gue punya Argus 3 Gue punya Mia 3 Gue gak mungkin bisa di takedown Misalkan gue mati Lolos 2 hero gitu Gue tetep selamat Kita liat Argus nya disitu Gue pakein Khasklau ya Tapi sepertinya Pilihannya salah Karena disitu Argus nya tuh Nahanin badannya paling depan Jadi dia matinya lumayan cepet Mia nya disini masih ada Golden Staff Liatannya bakal kalah disini A1 Kita mati Mati berapa nih 3 ya Tuh 3 hero Cepret Nah tinggal 9 lagi Sembilan itu darah yang tadi guys Yang darah kayak Mungkin 5 round tadi Darah gue balik lagi Dan Sepertinya abis ini yaudah Kita bakal nungguin Darah kita recover lagi Gue sebetulnya kayak Gak ada penyesalan sih Gue gak upgrade Karena kalo misalkan Gue yakin banget Kalo misalkan MM kita udah jadi 6 Kayak kayak gini Itu kita bakal bisa comeback Dan disini Gue udah bakal mulai Mencoba untuk Mengatur posisi ya Disini cukup desperate sih gue ya Karena disini item attacknya tuh Bener-bener gak ada Buat si Mia nya Dia cuma ada Hasklaw Golden Star Attack Speed ada Lifesteal ada Tapi Itunya tuh gak ada ya Apa namanya Damage plus plusnya itu Yang banyak gak ada Karena Hasklaw itu Kalo gak salah cuma 100 Atau 150 gitu guys Kalo BOD itu kan 100 Terus kalo Bersekutnya 150 Plus critical Dan kita liat disitu Baywan sama Hayabusa Masih kalah Gak sih ternyata ya Disitu Baywan sama Hayabusa Dan kita liat disini Ini Menggila nih ya Si Argus nya Iya ada orang yang nambah lagi Liat Cerot cerat 3000 Cerot cerat Cerat Argus Pake talent marksman Gak perlu item Gak sih Cuman Sepatu doang Sepatu doang Dia criticalnya 3000 Dan itu ngeratain Berapa orang yang bintang 3 Hayabusa bintang 3 Kalau gak salah Yang gue ratain Jadi udah winning streak Disini ya Kayak Peluang comebacknya Makin besar Jadi ini strategi Sebetulnya gak cuma Buat strategi marksman aja Kalian bisa aja Ngumpulin Mau Kayak Kalian ngumpulin apa Yang penting tuh Kayak Kalian cari item Kalian cari level hero Level 3 Kalau gak ya kalian Mainin combo Gacha yang ini Kayak Combo yang kuat gitu ya Cari-cari hero Yang mau cari-cari hero Itu Pake combo ini Paling tepat Karena kalian Awal-awal 4 level pertama Pastiin duit kalian di 20 Terus dapetin Fatebox yang kalian inginkan Misalkan kalian juga bisa beralih Misalkan kalian udah ngumpulin MM Tiba-tiba Eh dapet crystalnya dragon Yaudah kalian main dragon Tapi gacha terus Puter-puter-puter terus Itu pasti Istilahnya tuh Kalian yang bisa dapetin Bintang 3 Misalkan jilongnya Kalian bisa ambil Bintang 3 Segala macem Dan disini Mia Sudah mulai Mengebut serangannya guys ya Nah jadi Perlahan demi perlahan ya Kita udah mulai ngebunuhin Satu-satu Disini kita liat ada 6 Web WM Terus ada yang pake dragon Ada yang pake weapon master juga ya Disini Kita liat Gue masih punya one-one Soalnya gue tuh Dengan combo seperti ini Gue biasanya itu Masukin Talent dragon itu Ya kalo punya talent dragon Masukin ke Mia Terus gue pake zilong Sama one-one Jadi kalo misalkan Pas temen-temen kalian rata tuh ya Arwahnya semua masuk ke Mia kan Nah disini kita liat first pick Langsung ambil aja guys Berseker fury Sebetulnya bisa berseker fury Bisa BOD Cuma kalo gue sendiri Lebih prefer ke berseker fury sih ya Jadi kadang-kadang Kalo ada talent dragon Bisa juga kalian masukin ke Mia ya Soalnya ada one-one Sama zilong Jadi itu bisa Salah satu ide juga Buat kombinasi kalian Karena disini Gue bikin konten ini ya Bukan Karena ini Gue coba main sekali Langsung jadi juga guys ya Kita coba berkali-kali Gimana caranya dapetin Kayak combo-kombo yang pas Pada round berapa Kalian harus nge-gacha Pada round berapa Kalian harus cari item Jadi kalian harus bener-bener Tau batasannya Kapan kira-kira kalian memati Kalian harus mulai bertahan Dan disini kita liat Nah punya gatot guys ya Kenapa enggak Soalnya dari tadi Gue main combo kayak gini Yang ngalahin gue itu adalah Kalo gak bakagura Ya bakgatot Disini gue bakal coba Ambil gatot ya Buat tambahan CC ya Di mid game Supaya kita kalo misalkan Dibanting-banting kayak gitu Kita bisa bales sedikit lah Paling gak Lihat disitu gatotnya Bakal langsung masuk ke arah seorang Mia Mia-nya liat Pukulannya guys Nge-cerot 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 Gatot itu sebenernya Opi itu gimana ya Bukannya masalah dia nge-heal Nge-heal terus sih Masalahnya kalo Mia-nya gue pukulin gatot nih Pas dia lompat Itu Mia-nya tetep pukulin gatot Tapi gatotnya gak kena hit Karena dia lagi terbang ke atas guys Kalo misalkan Mia-nya bisa pindah target Menurut gue masih lebih balance Gatot itu guys Dan kita akan mengalahkan disitu Walaupun kita hanya mirror yang dibagian bawah 44 disini Disini gue bertujuan Kayaknya one-one-nya kayaknya udah gak perlu nih ya Karena kayaknya gak ada talent kristal juga Gue langsung masukin level aja Cari gatot Terus gue pikir Apalagi ya Kira-kira Karena disini gue masih punya Satu slot lagi Apa yang bisa gue jadiin ya Gue pikir udah Kita bisa jadiin celestial Jadi kalian harus Flexible menurut gue disini Kalian jual-jualin hero-hero Yang udah kalian gak mungkin dapet Kayak Jilong nih sekarang menurut gue Kalian baru punya Satu bintang dua Sama dua bintang satu kan Totalnya lima Kalian masih butuh empat lagi Kayaknya menurut gue tuh Mustahil gitu ya Jadi disini gue lebih memilih Untuk ngamanin celestial Jilongnya ntar gue bakal ganti matis Upgrade slot satu Masukin Zaz Jadi kalian dapet Tambahan attack speed Buat semua hero kalian Itu Argusnya tuh udah gak ada obat Damagenya Nia-nya gak ada obat Ntar ada si Gatot juga bakal lompat Terus Kari-nya juga bakal kasih damage Yang cukup besar Jadi disini Menurut gue kombonya udah komplit banget Mungkin satu kekurangan ya Kalau misalkan kalian disini gak ada magic Seharusnya mustinya ini Si Granger-nya tuh Boleh kalian ganti sama cloud Supaya ada damage area Kalau misalkan kalian butuh damage area Itu lumayan bagus juga Buat masukin cloud Kita lihat disini Setelah Jilongnya tadi gue jual Beberapa kali Eh tiba-tiba dapet Jilong Nah disini ada Zaz guys ya Ambil Zaznya Masih coba mencari Martis disini guys ya Eh ada cloud nih ya Tapi kayaknya Udah lah nanggung guys Soalnya juga Gak terlalu gimana-gimana ya Dari tadi juga kita masih menang-menang aja Gartot-nya disini bakal Gue dapetin 2 Dan gue berharap emang dapet copy kan ya Dari monsternya nih Biasanya tuh dapet copy Kalau enggak Lagi sesial-sialnya ya Kalian dapetnya kristal semua Tapi gue lagi disini Lumayan berharap ya Untuk mendapatkan 1 copy guys ya Supaya Gartot gue bisa level 2 Dan itu ngebantu banget Kalian lihat Empire Gak gitu ngaruh buat gue Assassin juga gak gitu ngaruh buat gue Jadi gue ambil copy aja Dan disini Pilihannya antara Winter Atau Glowing One Buat masukin ke Gartot Biar bisa dapet tambahan damage Tapi gue bakal ngamanin ke Winter aja Supaya Gartot-nya juga Gak gampang di instant kill ya Kalau misalkan sampai dia di hit Dia bisa Winter dulu Bisa lompat lagi segala macem Menurut gue Lebih berfungsi sih ya Gue mulai atur-atur Ini guys ya Letakan hero Kalau main MM ini Gue suka taruhnya di tengah Supaya Kalau musuhnya Assassin itu Dia lompatnya tuh Sukanya biasanya agak Gemuknya ke sebagian kesamping ya Jadi yang tengah itu Lumayan aman lah Menurut gue Kecuali ntar kebanting sama Gartot Kalau kebanting sama Gartot Itu dia bakal cari yang Rame-rame guys Jadi kalian harus perhatiin Posisi kalian juga Disini kita lihat Mia Ya mungkin awal-awal Hitnya agak sedikit lambat Tapi lama-lama liat ya Linknya hilang Semuanya hilang Satu persatu hilang Mino mau ulti aja gak cukup Dan disini Guardian Apa itu Dragon ya Dragon Guardian disini Gak bakal sanggup buat orang kita Padahal dia pake Eva guys ya Dan disini semua orang Pake Eva menurut gue Kayak kalau misalkan percuma ya Item yang gak jadi Mereka pas-pasan Bintang 2 semua Pake Eva tuh juga Bakal kalah gitu guys Ui ya loh Ini Gartotnya Pake bug kali ini ya Oh enggak Gartotnya baru pake Helm doang ya Belum pake bug disini Sepertinya Dan ini udah memasuki Detik-detik terakhir guys ya Karena tinggal bertiga aja Love sepertinya Bakal mati sehabis ini Dan gue bakal langsung Naikin levelnya disitu Ya Mencoba untuk Ngambil Zaz dan juga Martis ya Jilongnya udah gue jual Jadi disini emang Udah komplit ya 4 Celestial 6mm 3 Weapon Master Ada 2 Abyss 2 Monastery of Light Jadi udah enak banget ya Anti magic iya Terus ngurangin Si armornya dia iya Kalian liat sendiri tuh Seberapa bebasnya Mia Di ujung Kita pancing disitu Gartotnya ke kanan terus ya Gartotnya tuh dia Lompatnya ke kanan terus guys Karena kenapa? Karena disana Orangnya lebih banyak Gartot itu Lompatnya itu ke target Yang lebih banyak guys ya Jadi kalo misalkan Kalian gak pengen Dilompatin Gartot Kalian tuh Biarin Mia nya tuh Jadi introvert Biarin dia tuh Di sudut sendirian Jadi Gartotnya tuh Lompatnya ke arah sebelahnya Dan disini masih mencoba Untuk mencari-cari guys ya Siapa tau kan Dapet itu Mino Tuh menarik banget sebenernya Tiga biji Disini Kari gue bisa bintang tiga Terus disini ada Granger Gue jual aja Alucard ya Karena udah Sepertinya bakal end ya Habis ini Dan kita liat disitu Gartot Gartotnya bakal pake bug nih Tuh liat Dia kekiriin semua Berarti kan ntar munculnya di kanan tuh ya Tapi gak masalah Gue tuh udah taruh Mia nya di kiri Dan gue tuh Kerem Hero nya tuh ada di sebelah kanan Di kanan kan lebih banyak tuh hitung Di kiri cuma ada tiga Di kanan tuh ada empat Jadi dia bakal lompatnya Kesebelah kanan Bug Gartot disitu digunakan Tapi kita liat damage kita besar banget Gartot kita winter Lompat ngeganggu banget Iya loh Dia mau coba ngebug guys Bakal lompat sekali lagi Gila ya Udah ngebug aja masih kalah guys ya Gue sih malu guys ya Kalo udah ngebug tuh masih kalah tuh gimana gitu Perasaan Dan disitu Mia nya Damage nya 52 ribu ya Moskov nya 22 ribu Dan Gue akan memenangkan ini Dengan kayak apa ya Dari awal tuh darah gue tinggal 9 guys Terus jadi 25 lagi Terus jadi 9 lagi Dan terakhir gue bilangin ya Udah darahnya segini-segini aja guys Dan itu menurut gue Kayak Salah satu strategi yang bisa kalian gunain Kalo kalian emang orangnya gak sabaran Pengen itemnya banyak Pengen Nge-gacha terus Pengen dapetin bintang 3 Ini adalah salah satu Tips Dari gue sih kalo pengen main hero-hero kayak gini Dan Soalnya kalo main eva terus tuh Bosen gitu ya Gue udah kemarin main eggy Dan sekarang gue coba lagi Pengen main ragnar ya Dan Inilah gameplay yang gue Ini guys ya Gue coba hari ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa tinggalin Like nya Share temen-temen kalian Kalian juga boleh komen di bawah Kira-kira mau meta apa lagi Yang bisa gue bikinin Buat jadi konten Atau misalkan ada bug apa Boleh kasih tau gue juga Di komen di bawah guys ya Dan jangan lupa juga Share ke temen-temen kalian Ngalan beli notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Video gue yang berikutnya Bye-bye